Pemirsa berhembusnya kabar penarikan pajak kepada pemilik tempat makan di tengah penggratisan tiket masuk wisata pantai Papuma menuai reaksi Komisi BDPRD Jembar untuk melakukan konfirmasi dengan pelaku usaha setempat seraya meluruskan kabar yang beredar. Ditemui di salah satu bengkel sekitar kawasan perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates pada selasa siang, Sekretaris Komisi BDPRD Jembar David Handokoseto bergerak cepat melakukan konfirmasi melalui telepon seluler kepada salah satu relasi, pemilik tempat makan di kawasan wisata pantai Papuma. Reaksi cepat tersebut ia lakukan usai mendengar kabar terdapat penarikan pajak kepada pemilik tempat makan di tengah penggratisan tiket masuk wisata Papuma oleh Pemkap Jembar. Kabar tersebut akhirnya diluruskan oleh David Usai memperoleh konfirmasi di mana penarikan pajak hanya berlaku untuk pemilik restoran dan bukan untuk warung dan UMKM. Selain itu, penarikan pajak memiliki skema serupa dengan PPN di mana besaran pajak dibebankan kepada pelanggan bukan terhadap pemilik tempat makan. Jadi misalkan pelanggan makan habis Rp100.000, di situ dibebani pajak 10%-nya yaitu Rp10.000. Jadi itu melekat kepada pengunjung atau pelanggan daripada restoran itu sendiri. Jadi tidak dibebankan kepada pemilik warung. Lebih lanjut, David mengaku Pemkap Jembar masih mengkaji peluang penarikan pajak dari pemilik warung dan UMKM di kawasan wisata Papuma. Anas Hidayat, News FTV Jembar, melaporkan. Terima kasih.